Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Bagaimana melatih anakan burung pipit kepala putih Atau biasa dikenal dengan meridkaji Agar bisa kita kasih isian Seperti isian kenari dan burung-burung lainnya ya teman-teman Disini ada sarang burung meridkaji Tapi cuma satu ekor teman-teman Kemarin ada dua tapi yang satu sayangnya sudah mati ya teman-teman Karena mungkin daya tahan tubuhnya kurang kuat Jadi ini tinggal satu Dan akan aku latih supaya bisa kita kasih isian kenari Untuk perawatan secara anakan yang perlu kita lakukan Agar burung pipit mau masuk isian kenari Jadi makannya cukup sederhana teman-teman Yaitu Ini disini ada madu Dan Ini adalah rendaman beras Jadi Disini saya menggunakan madu rasa Dan teman-teman bisa menggunakan Madu bebas ya teman-teman Untuk madunya sendiri nanti kita cuma kasihkan sedikit saja Jadi Untuk Jenis madunya bebas ya teman-teman Nah ini adalah Air yang sudah Saya kasih Beras ya teman-teman Ini rendaman beras Dan ya berasnya sudah saya haluskan Nanti kita campurkan madunya ke Sini teman-teman Rendaman berasnya Oke teman-teman Ini madunya Kita masukkan sedikit saja teman-teman Mungkin Satu sampai tiga tetes saja Cukup Kita aduk teman-teman Supaya merata Bisa banyak-banyak ya madunya Oke teman-teman Langsung saja kita loloskan ke Anakan burung pipit ya Ini burung pipit ini sendiri Sudah usianya sudah 10 harian teman-teman Ini bulunya sudah mulai Tumbuh Dan Ini sedang lapar ini Siap untuk kita loloskan Kita ambil Pakai tangan saja teman-teman Kita loloskan ke Anakan burung ya Kita lolos sampai kenyang teman-teman Oke teman-teman Kalau Anakan burung sudah Kenyang Kita taruh kembali ya teman-teman Ini ciri burung sudah kenyang Ini untuk Tempat pakannya Terlihat sudah Besar ya Dan burung sudah tidak minta lolos Jadi kita taruh kembali ke sarang teman-teman Untuk pembelian pakan Kita berikan tiga kali sehari teman-teman Untuk pakannya cukup Simple Beras yang kita rendam Lalu kita kasih madu ya teman-teman Oh iya teman-teman Untuk berasnya kita Haluskan sedikit ya teman-teman Supaya tidak Terlalu besar di Mulut si burung pipit ini Oke sekian dulu untuk video kali ini teman-teman Terima kasih Jangan lupa untuk Like dan subscribe Semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih